Intro Pas Arman Intro Semua ada pada kumpul? Sudah pak Bagus Luz kamu udah pastiin kan Kalau mereka semua yang nentang Zaki buat jadi penerus nantang grup Tenang aja pak Mereka ini adalah investor yang berpengaruh setelah bijaya grup Dan omongan mereka sangat didengar oleh Pak Haikal Bagus Ya masuk Ayo Ternyata masih koma juga lo Marco Padahal banyak yang masih mau gue tanyain Sebenernya siapa orang-orang yang udah nyuruh lo buat nyurikan Zha Pokoknya Kalian semua akan dapet balasan dari semua dosa kalian Tunggu aja Enak aja Meskipun gue bangun Gue gak akan dihukum Apain sih si Val Pak Haikal ngomong segitu segala Pak Haikal bilang yang nyuruh Marco harus dihukum lagi Enggak-enggak Aku gak akan biarin Marco ngomongin soal aku sama Salman Aku harus bakuin segala macam cara Ya Ada orang disitu Aduh Semoga Farrel gak masuk kesini Bisa-bisa aku ketahuan Aduh Gimana sih Elisa Gak bisa diem pak kode disitu Semoga aja gak ketahuan Pak Farrel Iya pak ada apa? Kami sudah menemukan perkembangan terhadap nomor tak dikenal yang ada di HP Pak Marco tempoh hari Mungkin Pak Farrel mau mendengar penjelasannya di kantor polisi Baik pak kita ke kantor sekarang ya Silahkan pak Mereka cek handphone gue Jangan-jangan Yang mereka lihat itu Nomornya Rachel lagi Aduh Bisa ketahuan Rachel kalau gitu Untuk aja gak ketahuan Halo sih lagian Itu muka kamu kenapa kayak gitu Kok kayak panik kayak gitu Itu Nomor yang diomongin Farrel Nomor siapa? Jangan-jangan nomornya Rachel ya Tengah Bukan udah Sekarang Pokoknya Lu pikirin gimana nih gue Gue harus keluar dari tempat ini Lu pikirin deh Bantuin gue Baik, selamat siang semuanya Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih Karena Bapak dan Ibu Maaf Pak Saki Kayaknya kamu lebih baik gak perlu membuat pembukaan rapat terlalu lama Biar meeting kita berjalan dengan cepat Karena kamu harus ngurus skandal foto kamu Kalau masalah itu Ibu gak usah khawatir Karena saya memang sedang menyelesaikan masalah itu Dan itu semua gak ada hubungannya sama kinerja dari Nata Group Jadi gak usah terlalu khawatir Dan saya pertama-tama mau ucapin dulu Karena Ibu dan Bapak udah hadir di kesempatan ini Sebelumnya Pak Saki harus ingat Kami datang kemari karena kami masih menghargai Pak Haikal Dia adalah pimpinan perusahaan yang hebat Iya, Pak Haikal hebat dalam memimpin perusahaan Dan dia sebagai laki-laki Gue harus tetap tenang Gue juga harus maklumin Kalau mereka semua gak ada yang suka sama gue Iya, papa saya emang laki-laki yang hebat Ngomong-ngomong investor lainnya Emang gak hadir ya hari ini ya Mereka yang gak hadir itu adalah orang-orang yang memang dari awal sangat menentang penunjukan kamu dalam beberapa proyek Dan sepertinya kekacauan yang kamu buat sekarang ini Membuktikan kalau penentangan mereka memang benar Iya Saya yakin semua yang disini juga yakin Hengkang dari Nata Group itu keputusan yang tepat Saya paham kalau ibu sama bapak ini khawatir dalam keadaan yang seperti ini Tapi saya juga punya jalan keluar Iya Jalan keluar ini akan membuat Nata Group lebih kuat daripada sebelumnya Makanya saya mau menjelaskan dulu beberapa hal Jadi rencananya Terima kasih telah menonton!